Semangat generasi muda harus dipompa dengan memberikan kenyamanan saat proses belajar-mengajar. Salah satunya ditunjang dari infrastruktur yang memadai, seperti sekolah alam Tunas Mulia yang baru saja direnovasi. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai kunci kemajuan bangsa, pendidikan sebaiknya dilengkapi dengan infrastruktur dan tenaga pengajar yang mumpuni. Sebagai bentuk kepedulian dalam dunia pendidikan, MNC Group bersama Yayasan Miss Indonesia dan Yayasan Jalinan Kasih tergerak untuk merenovasi sekolah alam Tunas Mulia di Bantar Gebang, Bekasi. Komitmen ini ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Liliana Tanu Sudibyo, selaku Chairwoman of Miss Indonesia Organization didampingi Miss Indonesia 2016, Natasha Manuela. Sebelumnya, kondisi sekolah alam Tunas Mulia cukup memprihatinkan. Lokasi yang dekat dengan tempat pembuangan sampah memberikan rasa tak nyaman saat proses belajar-mengajar. Dengan motivasi Miss Indonesia tentunya ke Miss World juga untuk memperbaiki lingkungan, jadi kita merenovasi sekolah ini dengan baik supaya bisa digunakan dengan layak. Kita melihat bahwa apalagi di Bantar Gebang, itu tempat pembuangan sampah yang mana anak-anak itu, di situ juga tinggal di situ mereka perlu sekolah yang nyaman dan layak, jadi kita membantu mereka. Bisa dipungkiri karena memang masih ada beberapa-beberapa daerah yang kurang akan adanya pendidikan. Maka dari itu, dengan harapan saya juga dengan adanya beauty, beauty, purpose yang kemarin bisa menginspirasi untuk setiap orang juga bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar mereka. Diharapkan pelajar di Sekolah Alam Tunas Mulia termotivasi untuk giat belajar meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini menjadi salah satu kunci sukses untuk membawa perubahan di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.